Intro Halo, apa kabar anda semua? Hari ini hari ahad, hari minggu. Ini jadi udah akhir pekan dan juga liburan akhir tahun sudah mulai mendekat. Ini Bung Roki, tapi kita dengar kabar kan banyak yang membatalkan menerbangan ke Bali. Karena diminta untuk rapid atau swipe antigen, saya lupa. Jadi kita ngomongin yang santai dan yang lucu-lucu saja ya Bung Roki. Jangan terlalu serius lah. Oke, lucunya saya bikin serius nanti. Oh lucunya, batal ya. Tadinya mau lucu yang santai dan yang lucu. Tapi ternyata kalau urusan Bung Roki jadi serius. Jadi ini... Ya, harus serius, lucu-lucuan. Oke. Yuk, oke. Nah ini, coba kita tonton sebentar ini. Saya kira ini udah viral di media sosial. Ada prazia terhadap anak-anak muda yang menggunakan kaos Habib Rizik Siapnya. Yang turun gak tanggung-tanggung nih. Kalau kita lihat, ini ada tentara, ada polisi, dan bahkan ini kalau lihat pangkatnya ini kombes nih. Lati tiga. Coba kita tonton sebentar ya Bung Roki ya. Oke. Terima kasih. Oke. siapa yang ngasih kaos yang ngasih kaos siapa jalan? ok jawab apa? beli dimana? ha? kamu umur berapa? ha? 19 transportnya dikit jalan ini tel ya? jaraknya di jaga, jaraknya geser 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 penjaga sama ada bawa uang gak? hah? lu tuh makannya gimana? ya ga jarak hah? kuasa, kuasa tuh 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 ya duduk aja duduk duduk berapa orang ya man kan? 4 kelas menurut nah itu kan keliatan bong roki nih jadi ada razia kaos HRS ini keliatannya udah mulai lebih lebih menakutkan dibandingkan covid nih ya mustinya yang rahasia itu didampingi psikiater atau psikolog gitu supaya psikolog bisa tentukan yang parno itu yang merahasia apa yang pakai kaos gitu kan itu mesti jelas kan siapa yang paranoid disitu tuh jadi ini satu gejala baru bahwa orang mau menikmati sensasi dari pakai kaos dulu ada kaos ganti presiden gitu sekarang kaos habib risik gitu jadi negara akhirnya memusuhi kaos ini ajaibnya disitu tuh kan itu orang bisa dia beli dimana sebagai fans habib risik terus dipakai ikut demo nanti kalau dia pakai ke pesantren misalnya terus di razia tuh sebelum masuk pesantren ga boleh pakai kaos habib risik kalau dia pergi ke megabendung ke tempatnya habib risik nanti dirahsia juga disitu jadi absurditas ini yang memperlihatkan bahwa ini bangsa betul-betul sedang tenggelam dalam kekonyolan gitu ini ini noranya makin gila nih ini bukan lagi dungu ini nora nih kan tadi saya melihatnya ini lucu tapi anda bilang lucu tapi bisa serius jadi dimana lucunya dan dimana seriusnya ini kalau gitu seriusnya tuh coba saya cari keterangan akademisnya ya ada satu gejala di dalam ilmu kedokteran bahwa kadangkala orang yang tangannya udah diamputasi dia masih merasa gatal di ujung jari itu itu namanya istilahnya phantom lip gitu phantom lip ini itu karena kita punya memori di kepala jadi begitu tangannya udah diamputasi tangan palsunya itu bahkan merasa sakit di ujung jari atau bahkan gak bagai tangan palsu tapi dia merasa seolah-olah jarinya tuh ada yang tusuk-tusuk atau gatal atau segala macam nah itu sebetulnya semacam gejala di dalam kehidupan sosial juga bahwa Habib Rizik itu ada di penjara tapi seolah-olah di negara ini mengalami phantom lip ini karena ada kaos yang beredar karena ada video yang masih beredar karena ada kutipan-kutipan tidak atau pesan Habib Rizik yang sedang beredar itu sebetulnya yang terjadi nih ya karena itu mungkin perlu ada pendamping sakit jiwa atau pendamping psikiater khusus di istana supaya dibersihkan lah ini gejala-gejala phantom lip semacam ini karena ini membuat kita diketahuin orang gitu diketahuin tetangga diketahuin negara-negara tetangga juga dan diketahuin dunia melihat gejala semacam ini jadi nanti mungkin nanti presiden bikin perpres selarangan menggunakan kaos ajaib lagi nanti itu saya membayangkan biasanya kan begini ini akan diikuti bukan hanya kaos nanti akan ada stiker-stiker yang ditempel di mobil di belakang kaca mobil ditempel di rumah dan sebagainya kalau kemudian semua dibebankan pada polisi saya jujur kasihan saya berempati kepada polisi karena dia kelihatan jadi menangani hal-hal yang seharusnya kalau menggunakan istilah pemerintah di luar tupoksinya di luar tugas pokok dan fungsinya itu stiker itu stiker masih bisa kita lihat tulisan itu dengan gambar habib risik tapi nanti akan mengalami evolusi orang akan bikin semacam siluet siluet habib risik dia nanti bikin misalnya cuma inisialnya H, R, S terus operasi lagi lalu dia bikin H di depan R di belakang kaosnya S di tangan kirinya nanti alat-alat negara menafsirkan lagi itu tetap H, R, S terus dia balik S, R, H jadi ini jadi yang namanya phantom dalam politik sebetulnya gejala phantom itu istilah Indonesia apa hantu itu ada yang gentayangan seolah-olah gentayangan itu padahal ini kreativitas sebetulnya bisa diproduksi banyak supaya UMKM bisa memproduksi kaos-kaos dengan tulisan H, R, S kan itu pasti laku kan menghidupkan ekonomi kan jadi kenapa gak ambil bagian itu tuh pemerintah bilang silahkan produksi banyak-banyakannya tapi jangan ke industri besar biar H, R, S yang memproduksi di sablon lah kaos-kaos itu hidup ekonominya tuh betul ini kacoknya disitu iya 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 untuk kalau yang memakai saya HRS saya bisa berkira bahwa itu inisial nama saya itu harus benar tapi saya bikin HRG juga tuh saya bilang HRG oh HRG apa itu? Haji Rocky Gerung tuh tapi nanti orang bilang itu genya salah tulis tuh maksudnya S iya 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 Haji Rocky Sinting begitu-begitu kan oke tapi kegilaan-kegilaan semacam ini kita kelihatan mulai muncul kemarin kan kita membaca bagaimana seorang politisi dari PSI yang mengadukan Babe Haikal karena dalam pidato pemakaman Laskar kenapa dia? dia menyebutkan bahwa dia mimpi bertemu Rasul gitu mimpi bertemu dengan Nabi nah itu dianggap melakukan kebohongan publik ini kan jadi orang sekarang mimpi juga nggak boleh atau bercerita tentang mimpinya agak perlu hati-hati anda gitu kecuali anda udah nggak punya mimpi lagi gitu kalau begitu nanti saya mau mimpi ketemu Marilyn Monroe gitu jadi dia nggak ngerti itu siapa itu Marilyn Monroe kan jadi dia nggak bisa laporin misalnya padahal sensasinya sama kan dua-duanya mimpi mimpi bertemu dengan idola kan dikreasi di kepala kan jadi kalau saya bermimpi mau ketemu siapapun itu karena akibat dari past event dari past memori saya yang ada di dalam bawah sadar kemudian dia upload ketika ada kondisi nah bisa aja Babe Haikal betul-betul mengalami hal yang semacam itu jadi siapa yang mau buktikan itu sebagai penghinaan atau pelecehan itu kegembiraan dari si pemimpi namanya juga mimpi mimpi itu kan status metafisika gimana mau diperiksa status metafisikanya itu PSI itu apa itu PSI singkatan apa itu PSI saya nggak ngerti itu sama saya juga lupa oke itu Pak kalau dulu sah teh saya kira itu dulu keren itu PSI kan Sahrir dan sebagainya kan dan Anda juga ada di situ itu kan keren gitu ya kan ya saya bayangin misalnya itu di jaman tahun 50-60an terus ada anggota PSI Partai Sosialis Indonesia melaporkan ada lawan politiknya yang Mas Sumi misalnya begitu ya ya sama Mas Sumi mimpi yang metafisik gitu kan oh itu anggota partai langsung ditempeleng sama Sutan Sahrir itu tuh itu nggak bisa mikir apa ya lapor lapor halnya metafisik saya nggak tahu ini mana ditempeleng apa enggak oke jadi begitulah ini juga kejalan norak baru tuh ya tapi yang menarik kemudian ini season membongkar file lama gitu ada jejak digitalnya itu kebetulan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Dirjen Paul Argoyono itu pernah bercerita kepada media dia mimpi bertemu Yesus ya jadi kan membandingkan begitu dan saya kira ini kan sebenarnya kalau dari sisi kita lihat dari sisi religiusitas ini kan menunjukkan tingkat levelnya kan menarik mimpinya itu ada yang ketemu nabi ketemu rasul gitu ya kalau Anda ketemu Marilyn Monroe gitu orang juga nggak heran juga kan bebas-bebas aja kan gitu harusnya saya pernah berfoto soalnya dengan patung lilin Marilyn Monroe di Madame Tucho ya di iya di Los Angeles jadi semua orang misalnya ingin berfoto dengan idolanya gitu kan jadi suatu waktu nanti ada aja orang menganggap idola dia itu adalah Pangeran Diponegoro lalu berfoto dengan Pangeran Diponegoro terus nanti ada orang yang tersinggung bahwa nggak begitu nggak boleh tuh Pangeran Diponegoro itu nggak boleh dimimpikan sebab macam-macam alasannya gitu kan jadi sekali lagi keadaan kita hari ini itu dinorakkan oleh keinginan untuk mengkriminalkan orang tuh jadi seluruh hidup kita sebetulnya dalam tiga tahun terakhir ini disibukan dengan hal-hal gung semacam itu hal-hal norak semacam itu nah sekarang kita masuk di dalam keadaan yang makin paranoid karena kekuasaan itu tidak lagi mampu untuk menentukan yang mana yang harus di di persekusi yang mana yang harus ditanggap lalu semua soal itu dijadikan sebagai objek untuk penghukuman kan ini ini menunjukkan bahwa ada intelektualitas bangsa ini yang drop drop bukan karena nggak bisa di upload tapi dihalangi untuk di upload nah bangsa yang mengalami pembodohan ini dan terutama mereka yang sedang berkuasa yang mengalami pembodohan itu akan menahan laju Indonesia untuk compete dengan dunia global mana mana ada di di dalam pertandingan global kalau orang bertanding untuk melaporkan orang yang bermimpi itu udah gila jadi saya kira mungkin dengan situasi yang absurd ini cara yang paling enak ya kita tetap tahu mengeloki karena kalau kita serius juga menghadapinya kita bisa ikut gila loh yang saya bayangkan mungkin ya anggota partai yang ditrain untuk berpikir rasional lalu masuk dalam jebakan kedunguan itu gila kan ini bener-bener mau diomelin nggak ada gunanya mau diketawain juga itu ya kita ketawain satu fenomena yang yang absurditas itu ini nggak ada definisinya ini mungkin perlu dicariin di kamus ini gejala-gejala sebagian tapi ini menarik untuk melihat kondisi psikis bangsa ini terutama kondisi kejiwaan elit politik gangguan gila bener oke jadi situasi-situasi macam ini apa saya kira ini kita akan menemukan hal-hal baru lagi yang juga bisa lebih absurd lagi jadi menurut saya kita dari sekarang harus mempersiapkan diri gitu mempersiapkan mental kita untuk menghadapi hal-hal yang lebih absurd dari situasi saat ini betul dan bener-bener udah udah masuk dalam tahap irasional politik kita masuk dalam tahap irasional presiden menganggap bahwa dia adalah negara karena itu negara tidak boleh kalah yang harus dikalahkan adalah pemakai-pemakai kaos Habib Risi gitu kan itu kan begitu kan jalan pikirannya akhirnya jadi nanti masuk pengadilan macam-macam soal itu terus jadi komplikasi kita ini disebabkan karena kita kurang berfikir sebetulnya itu aja kalau aparat negara punya semacam kebebasan untuk diskresi kan dia bisa bisa bercanda aja gila kaos lu bagus banget bro gitu sama si si orang yang ingin dia amat-amati lalu terjadi percakapan lalu dia bilang ini mau dapat boleh asal yang kamu udah pakai itu maka dibuka lah kaos itu kan lalu aparat bilang oke terima kasih jadi dia langsung sinta juga kan kaos itu karena diserahkan sebetulnya kan jadi gak ada kenikmatan di dalam tata cara bernegara kita karena semuanya dikendalikan dengan prinsip negara tidak boleh kalah itu itu akibatnya beginian aparat negara pun menganggap kita gak boleh kalah lewat kaos jadi ngaco kan padahal kaos itu bukan lawan iya 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 oke tapi saya kira kita perlu juga menyampaikan seperti nasihat anda cabi harusnya pemerintah terlihat dari sudut potensinya begitu ya karena kalau animo orang terhadap kaos habis riziknya sangat tinggi jadi kalau kita biarkan kan itu akan menggerakkan ekonomi terutama kelas rakyat kelas bawah di Sablon dan ini kan sangat-sangat membantu situasi pemerintah yang juga saat ini sedang berat secara ekonomi itu yang mesti dilakukan sebetulnya karena itu libatkanlah Menteri Keuangan yang lagi pusing untuk mengatur alokasi anggaran tiba-tiba ini UMKM bisa dapat senjata lagi untuk produksi kaos atau Menteri para krips para wisata segala macam kan jadikan aja itu sebagai hal yang justru berguna itu ini tapi itu hanya bisa kalau ada pemerintah yang juga masih berguna kalau pemerintah juga tidak berguna ya memang semuanya harus dianggap sudah sedang selesai jadi gejala-gejala akhir aja dari dari kekuasaan yang memang tidak punya grip lagi terhadap legitimasi itu atau gini kalau saya tiba-tiba terpikir punya gagasan begini kalau mau itu lebih bombing lagi kaos-kaos itu artinya silahkan para pendukung Habib Rizik Sihab menggunakan kaos itu terus kita dorong lawan-lawan dari Habib Rizik Sihab membuat kaos yang sama gitu kami anti Habib Rizik Sihab jadi happening dari itu order kaos akan luar ekonomi tumbuh ekonomi tumbuh ekonomi tumbuh dengan pertandingan kreativitas sebetulnya tidak ada soal kan atau kami pro presiden tiga periode kan biasa aja kan seperti yang di ucapkan oleh Puan Marani jadi ada Ibu Puan kaosnya itu gambar Ibu Puan terus dibawa kami pro usulan presiden tiga periode kan enak juga oke saya kira pagi ini cukup konkret perbincangan kita ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaknya lanjutin oleh Pemerintah Bum Roki dan saya kira saya yakin kalau Pemerintah dengar cukup mengapresiasi gegasan Anda pagi ini mudah-mudahan ini masih kosongnya ini saya mau tulis aja nih HRS itu besok saya pakai nih tulisannya HRS artinya hari Senin dan silahkan kemudian kubu pemerintah kubu pendukung pemerintah membuat anti HRS gitu ya jadi akan seru oke Bum Roki kaosnya besok ya mantap thank you yeah kubu pendukung pemerintah kubu pendukung pemerintah